Intro Shalom Kita berbahagia pada saat ini boleh bertemu kembali dalam momen pesan singkat dari firman Tuhan Saudara yang kasih dalam Tuhan pada saat ini kita akan membicara tentang pribadi yang berkasa Yang saya akan ajak saudara untuk membaca Satya Anas 5 ayat 4-5 demikian firman Tuhan Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Yaitu iman kita Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Mengapa kita dikatakan berkasa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil 1 ayat 12 mengatakan Bagi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah Saudara apa itu kuasa? Satu kemampuan Satu kekuatan yang luar biasa yang melampaui segala kekuatan yang ada di buka bumi ini Itu sebabnya tidak salah kalau Satya Anas 5 ayat 45 mengatakan Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia Ada apa di dalam dunia? Yang jelas di dalam dunia selain makhluk-makhluk Tuhan Tubuh-tumbuhan, ciptaan Tuhan semua Tetapi disitu ada kekuatan-kekuatan Ada kuasa-kuasa yang harus kita perangi Saudara Dan kita tidak perlu memperangi sendiri Kita diberi otoritas Sehingga dengan otoritas itulah kita menjadi perkasa dan sanggup melawan Apa yang ada di dalam dunia Yaitu kuasa dan sakit penyakit Kuasa yang ada di dalam masalah Kuasa yang ada di dalam penderitaan Yang kesemuanya itu intinya akan menjauhkan kita daripada kasih Allah Tapi puji Tuhan Karena kuasa-kuasa yang membuat kita perkasa Kita menang atas masalah tersebut Bahkan dalam Roma 8 ayat 37 dan 38 mengatakan Bahkan kita lebih daripada pemenang Jadilah pribadi yang perkasa Sebagai anak Allah Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau sudah memberikan otoritas kepada kami Engkau sudah memberi kekuatan kepada kami Sehingga kami benar-benar menjadi pribadi yang perkasa Dan kami menang atas segala masalah yang kami alami Dan mulai saat ini Tuhan Kami akan terus hanya mengandalkan Tuhan Karena kekuatan mulai akan terus mengenangkan kami Dan menjadikan kami pemenang Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Hai, halo apa kabarnya Semoga semuanya dalam keadaan baik Sehat dan prima Tetap bugar ya Saya Charles Buonar Sirait Senang sekali bisa menjumpai Anda Dan pada kesempatan yang baik ini Saya sangat ingin mengajak Anda Untuk bisa bergabung Dalam seminar daring ataupun webinar Yang akan saya pandu tanggal 22 Agustus 2020 Kerjasama saya bersama dengan GKRI di Espora Pada kali ini Saya akan mencoba berbagi pengalaman saya Tentang topik yang menarik Yaitu kemampuan public speaking yang harus kita miliki Untuk menghadapi online job interview Dalam seminar daring ataupun webinar ini Saya akan coba berbagi beberapa pengalaman saya Saya akan share informasi tentang Bagaimana kita bisa memahami Pola pikir pewawancara Yang berikutnya Saya akan coba berbagi juga Mengenai kiat-kiat Untuk menghindari jebakan-jebakan pewawancara Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang kalau kita tidak terlalu teliti Dan juga kita tidak terlalu konsentrasi Itu sebetulnya adalah jebakan Berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan diri Di dalam kita menghadapi online interview Yang agak berbeda dengan Kalau kita berhadapan dengan Tatap muka langsung dan pewawancara Dan yang terakhir adalah kemampuan public speaking Untuk bisa menghadapi online interview Nah saya akan menyampaikan ini semua Pada tanggal 22 Agustus Saya berharap teman-teman semuanya bisa bergabung Dan segera book tempatnya Karena tempatnya terbatas Sampai jumpa 22 Agustus 2020 Sukses untuk kita semua Stay healthy, stay smart, and stay safe Sub indo by broth3rmax